NASA temukan air di komet Langka setelah 15 tahun pengamatan. Teleskop luar angkasa James Webb NASA telah melakukan terobosan ilmiah lain yang telah lama dicari. Kali ini ilmuwan NASA berhasil menemukan air di sebuah komet Langka di sabuk asteroid utama untuk pertama kalinya. Penemuan kali ini membuat para ilmuwan tata surya dapat mempelajari asal-usul air yang melimpah di bumi. Dengan menggunakan instrumen Near Infrared Spectrograph Web atau Near Spec Web, para astronom telah mengkonfirmasi gas di sekitar komet, khususnya uap air. Dikutip dari laman NASA, penemuan ini menunjukkan bahwa air es dari tata surya purba tersimpan di wilayah tersebut. Namun keberhasilan pendeteksian air memunculkan teka-teki baru, yakni tidak seperti komet lainnya. Komet 2, 3, 8P-RID tidak memiliki karbon dioksida yang dapat dideteksi. Komet Sabuk Utama pertama kali ditemukan pada tahun 2006 oleh rekan penulis studi Henry C, ilmuwan senior di Planetary Science Institute di Tucson, Arizona. Komet-RID adalah komet Sabuk Utama, merupakan objek yang berada di Sabuk Asteroid Utama, tetapi secara berkala menampilkan halo atau koma, dan ekor seperti komet. Komet Sabuk Utama sendiri, merupakan klasifikasi yang cukup baru, dan komet-RID adalah salah satu dari tiga komet asli, yang digunakan untuk menetapkan kategori tersebut. Sebelum itu, komet diketahui berada di Sabuk Kuiper dan Awan Org, di luar orbit Neptunus, di mana tempat esnya dapat terawetkan lebih jauh dari matahari. Bahan beku yang menguap saat mendekati matahari inilah, yang membuat komet koma, dan memiliki ekor mengalir yang khas, yang membedakannya dari asteroid. Para ilmuwan telah lama berspekulasi, bahwa air es dapat tersimpan di Sabuk Asteroid yang lebih hangat, di dalam orbit Jupiter. Tetapi, bukti definitifnya masih sulit dipahami. Ada kemungkinan, suhu yang lebih hangat dari Sabuk Asteroid Utama, menyebabkan komet-RID kehilangan karbon dioksida, dari waktu ke waktu. Tim observasi sangat ingin mempelajari komet Sabuk Utama lainnya, dan membandingkannya dengan data web dari komet-RID untuk melihat, apakah benda langit juga kekurangan karbon dioksida, dan menentukan langkah selanjutnya untuk membuka rahasia komet langka.